Setelah Ji Tian Xing meninggalkan ruang belajar, Tutor Istana sudah menunggunya di luar pintu. Tuan wilayah Tian Xing, harap tunggu. Tutor Kekaisaran melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya dan menghentikannya dengan senyum ramah. Ji Tian Xing berhenti dan memberi hormat dengan tangan terlipat. Bolehkah saya bertanya apa perintah guru kerajaan untuk saya? Tutor Kekaisaran membelai janggutnya dan berkata perlahan, Tuan wilayah Tian Xing, Anda terluka parah sekarang. Silakan kembali dan memulihkan diri. Dalam sebulan, silakan datang ke pengadilan Kekaisaran lagi untuk menerima segel emas penguasa wilayah dan keputusan pengangkatan. Hanya dengan begitu Anda dapat mengambil posisi itu. Selama waktu ini, pengadilan Kekaisaran juga akan mengeluarkan keputusan Kekaisaran untuk mengumumkan berita tersebut. Selain itu, pengadilan Kekaisaran akan membangun rumah Tuan Teritorial untuk Anda dan membentuk pasukan garnisun. Masalah sepele ini akan diurus oleh pengadilan Kekaisaran, tetapi Anda harus menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Ji Tian Xing mengerti bahwa ini adalah proses normal, jadi dia memberi hormat dengan tangan terlipat. Saya mengerti. Terima kasih, guru istana. Tutor Kekaisaran tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia meninggalkan istana langit dan bumi bersamanya dan bergegas ke alun-alun di kaki gunung. Ketika mereka tiba di alun-alun di kaki gunung, Kian Shan Zhenwu sudah pergi dengan ekspresi muram. Hampir 10 ribu orang di alun-alun melihat sosok kesepian Kian Shan Zhenwu saat dia pergi. Mereka semua berdiskusi dengan antusias. Banyak orang menebak hasilnya saat melihat ekspresi dan reaksi Kian Shan Zhenwu. Pada saat ini, ketika mereka melihat guru Kekaisaran membawa Ji Tian Xing ke alun-alun, mereka semakin yakin dengan tebakan mereka. Pengajar Kaisar melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Kemudian, dia mengumumkan dengan nada serius, semuanya, Kaisar telah membuat keputusannya. Dia telah memilih kandidat yang paling cocok untuk posisi penguasa wilayah bintang surgawi. Itu benar. Seperti yang ditebak dan diharapkan semua orang, Ji Tian Xing akan menjadi penguasa wilayah Tian Chen mulai hari ini dan seterusnya. Meski banyak orang sudah menebak hasilnya. Ketika mereka mendengar guru Kekaisaran mengumumkan hasilnya secara pribadi, mereka sangat bersemangat dan bersorak dan berteriak. Tiba-tiba, alun-alun dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggelegar. Gelombang sorakan meletus seperti semburan gunung. Bagus sekali, Ji Tian Xing memang telah menjadi penguasa wilayah bintang surgawi. Itulah yang diinginkan semua orang. Penampilan Ji Tian Xing sangat sempurna, dan dia juga seorang jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Siapa lagi yang bisa saya pilih selain dia? Meskipun Qian Shen Shen Wu juga sangat kuat, dia jauh dari Ji Tian Xing. Ji Tian Xing baru berusia 17 atau 18 tahun, kan? Dia menjadi tuan domain di usia yang begitu muda. Ya Tuhan, dia pasti penguasa domain termuda dalam sejarah. Tuan berusia 18 tahun, itu terlalu menakutkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat jelata dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan berdiskusi dengan penuh semangat. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah menyaksikan seluruh proses pemilihan dan menyaksikan berbagai penampilan Ji Tian Xing dengan mata kepala sendiri. Mereka telah lama ditaklukkan oleh penampilan Ji Tian Xing. Bahkan mereka yang memandang rendah dirinya, mengejeknya, dan mensyukuri kemalangannya kini bangga dan gembira karena dia telah menjadi tuan domain. Yun Yao, Ji Ke, dan Yan Er, yang berada di antara kerumunan, sangat terkejut dan bersorak tanpa mempedulikan citra mereka. Yun Yao masih bisa tetap tenang. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kejutan dan kepuasan. Dia berbisik pada dirinya sendiri, Tian Xing, kamu akan selalu menjadi bintang paling mempesona di langit malam. Hanya dalam satu tahun, Anda telah berubah dari tuan muda keluarga Ji menjadi penguasa wilayah bintang surgawi saat ini. Memikirkan kembali tahun lalu, ini benar-benar seperti mimpi. Ji Kesangat bersemangat hingga air mata mengalir di pipinya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya. Dia berkata dengan penuh semangat, Kakak Tian Xing, kamu benar-benar melakukannya. Tuan domain berusia 18 tahun, Anda telah menciptakan keajaiban lain. Wajah Yaner juga merah karena kegirangan. Dia melompat-lompat dan berteriak dengan penuh semangat. Menari dengan Tian Yue. Tian Xing, senior. Kamu idola saya. Kami bangga padamu. Wilayah bintang surgawi bangga padamu. Tian Yue mengepalkan sayap kecilnya dengan bangga dan terbang di udara. Dia tersenyum dan berteriak. La la la. Ji tua kita telah menjadi tuan domain. Penguasa domain termuda dalam sejarah. Jenius yang paling mengagumkan. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di daratan di masa depan. Jika saya tidak menyukai siapapun, saya akan mengirim sekelompok penjaga untuk membunuh mereka. Jika ada orang idiot yang berani memprovokasi Old Ji lagi, aku akan mengirim pasukan garnison untuk membunuhnya 10 ribu kali. Setelah mengumumkan berita itu, Tutor Kekaisaran dan Long Yun Xiao memimpin pengawal Kekaisaran kembali ke Istana Kekaisaran di puncak gunung. Warga di Alun-Alun sedang berdiskusi dengan penuh semangat untuk waktu yang lama dan tidak mau pergi. Ji Tian Xing baru saja kembali ke kerumunan dan dikelilingi oleh Yun Yao, Ji Ke, dan yang lainnya. Mereka bertiga penuh perhatian dan bertanya tentang luka-lukanya. Mengetahui bahwa lukanya tidak mengancam nyawa, semua orang mulai mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan mereka dengan penuh semangat. Pada saat ini, Ling Yi Sui, Kun Wu, dan Putri Rubah bergegas untuk memberi selamat padanya. Junior Tian Xing, selamat. Saya khawatir saya harus memanggil Anda Tuan Domein Tian Xing saat kita bertemu lagi, bukan? Ling Yi Sui lebih akrab dengannya, jadi dia bercanda dengannya. Kun Wu juga tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ji Tian Xing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orang yang paling terhormat dalam umat manusia. Selamat. Bahkan Putri Rubah datang untuk memberi selamat padanya. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran Tian Xing memang seorang jenius yang tiada taranya. Anda layak menjadi Tuan Domein dari wilayah Bintang Surgawi. Selamat. Ji Tian Xing tersenyum dan membalas sapaannya. Setelah bertukar kata dengan mereka bertiga, dia berbalik dan pergi bersama Yun Yao dan yang lainnya. Di antara kerumunan di Alun-Alun, ada beberapa pangeran umat manusia, Taiyi dari suku Aqua, dan banyak orang terhormat lainnya. Orang-orang ini diam-diam memperhatikan Ji Tian Xing, tetapi pikiran mereka rumit. Tak satu pun dari mereka datang untuk mendekati Ji Tian Xing. Banyak dari mereka tahu bahwa Ji Tian Xing telah membunuh Duanmu Yulong, jadi dia telah membentuk perseteruan darah dengan keluarga Duanmu. Di masa depan, keluarga Duanmu pasti akan membalas dendam. Meskipun Ji Tian Xing adalah seorang jenius tiada taraf dan penguasa domain baru dari wilayah Bintang Surgawi, dia masih terlalu muda dan tidak memiliki landasan untuk dibicarakan. Menghadapi keluarga kuno seperti keluarga Duanmu, dia hanya bisa dihancurkan sepenuhnya. Mengapa pangeran umat manusia menunjukkan kebaikan padanya saat ini? Dua jam kemudian, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan yang lainnya kembali ke kediaman Yunlan di kota Liantian. Ji Tian Xing memberikan beberapa instruksi kepada yang lain. Kemudian, dia memasuki ruang rahasia di kediamannya dan fokus menyembuhkan luka-lukanya. Ji Ke, Yan Er, dan Qian Yue tinggal di kediamannya, menunggunya pulih. Yun Yao tenang, bijak, dan teliti. Dia tidak dibutakan oleh kejutan. Dia berharap Ji Tian Xing akan berada dalam bahaya yang lebih besar di masa depan setelah membunuh Duanmu Yulong. Jadi, dia berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Ketika dia datang dengan beberapa tindakan balasan, dia memanggil Yun Luo dan memberinya beberapa perintah untuk membuat pengaturan dan persiapan. Kemudian, dia tinggal di kediaman Yunlan dan memperkuat pertahanan dan kewaspadaan kediaman untuk memastikan bahwa Ji Tian Xing dapat mengolah dan menyembuhkan lukanya dengan aman. Hanya dalam beberapa hari, semua jenis berita tentang Ji Tian Xing menyapu Central Plains seperti angin. Berita bahwa Ji Tian Xing telah membunuh Duanmu Yulong dan diikat dengan Kian San Zen Wu telah menjadi penguasa domen dari wilayah Bintang Surgawi telah menjadi nama rumah tangga. Itu telah menjadi topik yang diketahui semua orang. 612. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Di bulan ini, berita tentang Ji Tian Xing menjadi penguasa wilayah Tian Chen menyebar ke seluruh benua tengah. Dekrit Kekaisaran Istana Kekaisaran juga dikeluarkan ke sembilan wilayah selatan dan diketahui oleh semua kekuatan dan negara utama. Dalam hampir sebulan, ratusan juta orang membicarakan masalah ini dan dia benar-benar telah menjadi seorang jenius tiada taraf yang dikenal oleh semua orang di benua tengah. Pagi-pagi sekali, Ji Tian Xing menyelesaikan kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Sekarang kultifasinya telah pulih sepenuhnya, luka-lukanya hampir sembuh. Yun Yao, Ji Ke, Yan Er, dan yang lainnya sudah menunggu di luar sampai dia keluar. Ketika semua orang melihat bahwa dia bersemangat dan memiliki sikap yang luar biasa, mereka semua tersenyum dan kekhawatiran di hati mereka benar-benar hilang. Setelah Ji Tian Xing menyapa semua orang, dia berkata, hari ini adalah hari saya menerima segel emas penguasa wilayah dan saya akan berangkat ke Istana Kekaisaran nanti. Pada saat itu, Istana Kekaisaran akan mengatur penjaga dan kehormatan untuk saya dan saya akan kembali ke wilayah Tian Chen untuk menduduki jabatan saya. Ji Ke dan Yan Er sudah mengetahui hal ini dan siap secara mental. Ji Ke dengan cepat berkata, kakak Tian Xing, aku ingin kembali bersamamu. Kami telah pergi dari kerajaan King Yun selama setahun dan inilah saatnya untuk kembali dan melihatnya. Yan Er juga berkata, kakak Tian Xing, aku juga ingin kembali bersamamu dan melihat situasi guru dan sekte pilar langit. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, aku sudah menebak bahwa kamu pasti akan kembali bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yun Yao dan bertanya, Yao Yao, bagaimana denganmu? Yun Yao ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, meskipun aku juga ingin kembali bersamamu dan melihat situasi sekte pilar langit, aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Tapi aku masih punya banyak hal untuk ditangani di sini, jadi aku tidak akan kembali bersamamu. Tian Xing, meskipun ada kehormatan dan penjaga istana kekaisaran di jalan, Anda harus berhati-hati. Setengah bulan yang lalu, saya mendengar bahwa setelah Duanmu Yulong meninggal, keluarga Duanmu sangat membencimu. Kepala keluarga Duanmu sangat marah dan berkata bahwa dia akan membuatmu membayar dengan darahmu. Saya khawatir Anda akan menderita balas dendam keluarga Duanmu ketika Anda meninggalkan Benua Tengah. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum percaya diri, Yao Yao, jangan khawatir. Dalam jangka pendek, keluarga Duanmu tidak akan berani membalas dendam padaku. Saya membunuh Duanmu Yulong di arena dan semua orang tahu tentang itu. Jika saya pergi ke wilayah Tian Chen dan saya menemukan pembunuhan di jalan, tidak perlu menyelidiki. Semua orang di dunia akan tahu bahwa pembunuhnya adalah keluarga Duanmu. Tidak peduli seberapa sombong klan Duanmu, akankah mereka berani membunuh penguasa wilayah yang ditunjuk oleh pengadilan kekaisaran dan secara terbuka menentang pengadilan kekaisaran. Ternyata Ji Tian Xing telah mempertimbangkan masalah ini sejak lama, dan dia sangat menyadari pro dan kontra yang terlibat. Itu sebabnya dia tidak takut. Duanmu Duanmu Yulong, Duanmu Yulong, keluarga Duanmu Yulong, keluarga Duanmu, 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 Yulong. Namun, Duanmu Yulong adalah putra paling menonjol dari keluarga Duanmu dan calon kepala keluarga. Saya hanya khawatir Patriar Klan Duanmu tidak akan mampu menanggung rasa sakit kehilangan putranya dan akan mengambil risiko karena putus asa. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan serius, Ya, saya harus berhati-hati. Saya akan berhati-hati. Kemudian, semua orang melambaikan tangan pada Yun Yao dan meninggalkan halaman Yunlan. Mereka bergegas ke Istana Kekaisaran. Dua jam kemudian, Ji Tian Xing membawa Jike dan Yaner ke Heaven Connecting Peak dan naik ke Istana Kekaisaran. Tutor Kekaisaran sudah menunggunya di luar Istana Langit dan Bumi. Ketika dia melihatnya, dia membawanya ke ruang kerja Kaisar. Cahayanya terang dan di ruang belajar yang elegan, ada cahaya kemasan yang menyilaukan. Udara dipenuhi dengan aroma cendana yang menenangkan. Benda yang memancarkan cahaya kemasan diletakkan di atas meja Kaisar. Itu adalah segel emas yang besar dan persegi. Kaisar mengenakan jubah naga dan mahkota emas. Dia duduk di belakang meja dan sedang membaca dokumen, slip batu giyok, dan tugu peringatan di atas meja. Jitian Sing mengikuti tutor Istana ke ruang kerja dan membungkuk dengan hormat, salam untuk Kaisar. Baru saat itulah Kaisar meletakkan dokumen di tangannya dan menatap Jitian Sing dengan wajah lembut. Setelah melihatnya sebentar dan melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali semangatnya, Kaisar mengangguk sedikit dan berkata, Jitian Sing, sekarang aku memberimu segel emas penguasa wilayah Tianchen. Kamu harus membawa ini bersamamu di masa depan. Setelah itu, Kaisar berdiri dan menyerahkan segel emas itu kepada Jitian Sing dengan sungguh-sungguh. Jitian Sing mengambil segel dengan kedua tangan. Dia merasa segel itu seberat gunung dan mengandung aura luas yang bisa menekan langit dan bumi dan mencakup semua hal. Yang paling penting adalah segel itu tampak baru. Tampaknya telah dilemparkan belum lama ini. Tutor Kekaisaran melihatnya melihat segel emas dalam kebingungan dan menjelaskan sambil tersenyum, pengadilan Kekaisaran tidak menetapkan posisi Tuan Wilayah Tianchen sebelumnya, jadi tidak ada segel emas Tuan Wilayah Tianchen. Segel emas ini dilemparkan oleh Kaisar sendiri. Butuh 10 hari dan banyak usaha. Segel ini bukan hanya tanda identitas Anda sebagai penguasa wilayah Tianchen, tetapi juga harta karun sihir tingkat jiwa yang luar biasa yang disebut segel pegunungan dan sungai. Jika Anda mengalami kecelakaan, segel ini dapat membantu Anda memblokir serangan fatal dari ahli Sol Refining Realm. Ini dapat menghemat total tiga kali lipat. Anda harus menggunakannya dengan tepat. Setelah mendengar penjelasan guru kerajaan, Jitiansing tiba-tiba mengerti. Jadi begitu, saya tidak berharap Sail of Mountains and Rivers ini menjadi harta karun sihir tingkat jiwa. Terima kasih banyak, Kaisar. Ini adalah pertama kalinya Jitiansing melakukan kontak dengan harta karun sihir tingkat jiwa. Harta karun paling kuat yang pernah dia hubungi sebelumnya hanyalah harta karun sihir tingkat jiwa. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat harta karun sihir tingkat jiwa. Tapi ini adalah harta karun sihir yang dilemparkan oleh Kaisar sendiri. Bagaimana itu bisa menjadi biasa? Kaisar menganggup dan melanjutkan, sekarang, dekrit istana Kekaisaran telah diturunkan. Semua kota di negara bagian tengah dan sembilan wilayah di selatan mengetahuinya. Di wilayah Tianchen, rumah Tuan Domain telah selesai di lokasi yang Anda pilih. Pasukan Garnisun juga telah berangkat dan bergegas ke wilayah Tianchen siang dan malam. Penjaga kehormatan dan pengawal yang menyertainya menunggu di luar. Anda akan berangkat hari ini dan pergi ke wilayah Tianchen untuk menjabat. Ji Tianchen dengan sungguh-sungguh menyingkirkan segel pegunungan dan sungai. Setelah membungkuk kepada Kaisar, dia meninggalkan ruang kerja. Ketika dia berjalan keluar dari istana surga dan bumi, dia melihat seorang penjaga kehormatan yang perkasa menunggunya di alun-alun di depan istana. Ada sekitar 200 orang di penjaga kehormatan. Di antara mereka, lebih dari 150 adalah pengawal kekaisaran elit yang telah mencapai alam inti asal. Di penjaga itu, ada seekor burung emas besar sebesar rumah. Itu adalah burung bersayap emas binatang spiritual. Di belakang burung bersayap emas, ada kereta kerajaan yang megah dengan kanopi menutupi bagian atasnya. Ribuan permata dirangkai untuk membentuk tirai manik. Itu terlihat sangat mewah. Sekitar 40 orang lainnya dalam penjaga kehormatan semuanya adalah wanita muda. Mereka juga cantik dan berbakat. Selain itu, ada 100 orang penjaga, yang juga pengawal kerajaan yang setia dan berani. Tentu saja, setelah dia menjabat, penjaga kehormatan akan kembali ke pengadilan kekaisaran. Penjaga 100 orang akan tinggal di rumah Tuan Domain. Mereka adalah pengawal istana pribadinya. Perjalanan dari pengadilan kekaisaran ke wilayah Tianchen sangatlah panjang. Butuh waktu sebulan untuk bepergian dengan spiritual bis. Oleh karena itu, penjaga kehormatan dan penjaga 300 orang harus menunggangi ratusan burung binatang spiritual. 613. Jitiansing tidak membuang waktu dan segera menaiki kereta kerajaan di belakang burung bersayap emas. Jike, Yaner, dan Kian Yue semua duduk bersamanya di kereta kerajaan yang luas dan mewah. Lebih dari 40 wanita cantik memegang berbagai alat musik dan memainkan musik yang indah. Penjaga kehormatan segera berangkat. Penjaga kehormatan terbang ke langit dan dengan anggun terbang ke arah selatan. Lebih dari 100 penjaga juga mengendarai burung roh dan mengikuti di belakang penjaga kehormatan. Tidak lama kemudian, Jitiansing dan yang lainnya meninggalkan pengadilan kekaisaran dan membubung tinggi di langit. Seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan bermartabat mengendarai harimau terbang bersayap empat sendirian dan mengikuti di sebelah kanan kereta kerajaan. Jitiansing melihat bahwa pria parubaya itu mengenakan jubah brokat dan memiliki sikap yang bermartabat. Dia tidak terlihat seperti penjaga biasa, jadi dia menanyakan identitasnya. Pria parubaya itu menangkupkan tangannya dan membungkup padanya, menjawab dengan hormat, melapor ke Tuan Domain, bahwa Hanmu Jiang Chen sekarang adalah wakilmu dan komandan tim penjaga. Mulai sekarang, jika Anda memiliki perintah, berikan saja perintah itu, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Jitiansing menilai Jiang Chen beberapa kali sebelum menganggup dan mengucapkan beberapa kata penyemangat. Pada bulan berikutnya, penjaga kehormatan terbang dengan kecepatan penuh dan langsung menuju wilayah Tianchen di selatan. Perjalanannya panjang dan Jitiansing tidak membuang waktu. Dia bermeditasi di kereta kerajaan dan diam-diam meningkatkan kekuatannya. Pada awalnya, Jike dan Yaner masih sedikit bersemangat. Mereka mengagumi pemandangan pegunungan dan sungai di sepanjang jalan dan berbicara dari waktu ke waktu. Mereka akhirnya akan kembali ke wilayah Tianchen. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan mereka masih berfantasi tentang pemandangan setelah kembali. Namun lama-kelamaan, keduanya merasa bosan dan kehilangan minat untuk mengagumi pemandangan tersebut. Mereka hanya mengikuti teladan Jitiansing dan bermeditasi untuk berkultivasi. Selama perjalanan, semua orang memiliki perjalanan yang mulus dan tidak menemui bahaya apapun. Situasinya persis seperti yang diharapkan Jitiansing. Dia telah menetapkan penjaga kehormatan yang perkasa dan mewakili martabat pengadilan kekaisaran. Siapa yang berani menyerangnya? Setelah sebulan, Jitiansing dan yang lainnya akhirnya kembali ke wilayah Tianchen. Pada siang hari ini, penjaga kehormatan yang agung memasuki alam bintang kuno. Jiangchen mengambil inisiatif untuk meminta instruksi kepada Jitiansing, Tuan Domain, haruskah kita pergi ke Domain Lord Manor yang baru dibangun terlebih dahulu atau Sekte Pilar Langit? Berita kedatangan Tuan Teritorial sudah sampai ke alam bintang kuno beberapa hari yang lalu. Master Sekte dari semua Sekte Utama telah berkumpul di Sekte Pilar Langit, menunggu untuk menyambutnya. Jitiansing berpikir sejenak, lalu memerintahkan Jiangchen, kalau begitu ayo langsung ke Sekte Pilar Langit. Jiangchen segera mewariskan perintah, dan seluruh tim terbang menuju Sekte Pilar Langit. Setelah beberapa bulan pemulihan, Sekte Pilar Langit telah kembali ke keadaan semula. Sembilan puncak gunung yang megah membentuk pulsa spiritual Sembilan Naga, yang dilindungi oleh arai perlindungan gunung yang kuat. Setiap puncak gunung dipenuhi tanaman hijau, dan langit serta bumi dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Meskipun dibutuhkan setidaknya beberapa tahun bagi Sekte Pilar Langit untuk benar-benar memulihkan kekuatannya, Sekte Pilar Langit masih membutuhkan beberapa tahun lagi. Namun, dengan Cutian Sheng dan Siang Wuji yang bertanggung jawab, Sekte Pilar Langit masih menjadi Sekte nomor satu di alam bintang kuno, pemimpin dari empat Sekte utama. Pada saat ini, di alun-alun di depan istana di puncak Crimson Firma Menpik, beberapa ahli dan talenta muda berdiri dengan hormat. Semua orang memandangi langit di depan mereka, seolah menunggu sesuatu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan kepala penuh rambut putih. Dia tinggi dan kokoh, dan penampilannya bermartabat. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Pilar Langit, Cutian Sheng. Saat itu, dia terluka oleh pisau iblis tulang terbalik Raja Iblis Darah. Setelah beberapa bulan pemulihan, luka-lukanya telah sembuh total, dan kekuatannya juga telah pulih. Pria tua berambut putih yang berdiri di sampingnya adalah Grand Elder Siang Wuji. Dia mengenakan jubah ungu, dan dia tampak bermartabat tanpa marah. Di belakang mereka berdua ada tiga ahli dan tiga talenta muda. Mereka adalah Master Sekte dan murid utama dari tiga Sekte utama. Sekte Master Ki dari Pilkau Drone Sekte, Sekte Master Yan dari enam Sekte Harmoni, dan Nenek Su Yue dari Sekte Hertmun berdiri berdampingan. Murid utama dari tiga Sekte utama berdiri di belakang tiga ketua Sekte. Pada saat ini, Master Sekte Ki mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Semuanya, kita sudah berdiri di sini selama setengah hari. Mengapa penguasa wilayah yang baru belum datang? Apakah Anda pikir dia tidak akan datang hari ini? Master Sekte Yan berkata dengan ekspresi serius, Master Sekte Ki, tuan teritorial yang baru telah tiba. Apapun yang terjadi, kita harus menyambutnya. Apakah penguasa wilayah datang hari ini atau tidak? Kita harus menunggu di sini. Kita tidak bisa lalai atau tidak sopan. Nenek Su Yue mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia memandang Cu Tian Sheng dan bertanya ragu-ragu, Master Sekte Chu, keputusan pengadilan kekaisaran mengatakan bahwa tuan teritorial yang baru disebut Ji Tian Xing. Saya bertanya-tanya, apakah murid pribadi tuan wilayah Cu yang baru, atau apakah kebetulan dia memiliki nama yang sama? Mendengar pertanyaan Nenek Su Yue, Feng Min, Wu Yu, dan murid utama dari Sekte Pil Kauldron semua mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu jawaban Cu Tian Sheng. Cu Tian Sheng berkata dengan tenang, saya belum menerima surat dari Tian Xing, jadi saya tidak yakin apakah penguasa wilayah yang baru adalah dia. Master Sekte Ki dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nenek Su Yue, apakah perlu menebak? Pasti kebetulan dia punya nama yang sama. Murid pribadi Master Sekte Chu, Ji Tian Xing, baru saja meninggalkan Sekte tersebut selama beberapa bulan. Bagaimana dia bisa menjadi elit tahap asal langit, mengalahkan semua jenius dari negara bagian tengah, dan menjadi penguasa wilayah-wilayah Tian Chen. Di seluruh benua Tian Xuan, Anda tidak dapat menemukan jenius yang menentang surga. Master Sekte Yan juga mengangguk setuju dan berkata dengan serius, menurut berita dari negara bagian tengah, tuan teritorial yang baru mengalahkan jenius tahap enam asal langit, dan bahkan diikat dengan ahli tahap tujuh asal langit. Meskipun murid pribadi Master Sekte Chu adalah seorang jenius, dia tidak bisa begitu mengerikan. Dia baru saja meninggalkan wilayah Tian Chen selama beberapa bulan. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa menembus ke level pertama dari Sky Origin Stage. Tuan teritorial baru ini kemungkinan besar memiliki nama yang sama dengan murid pribadi Master Sekte Chu. Lagi pula, ada ratusan juta orang di klan kami, dan ada banyak orang dengan nama yang sama. Saat semua orang berdiskusi dengan suara rendah, langit di depan mereka tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan warna-warni, dan terdengar ledakan musik. Dia di sini. Tuan teritorial yang baru telah tiba. Beberapa Master Sekte segera berhenti berdiskusi dan melihat ke langit di depan mereka dengan hormat dengan mata terbuka lebar. Setelah beberapa saat, seorang penjaga kehormatan yang agung berlari dari langit di kejauhan. Pasukannya sangat besar, dan ada 200 orang di penjaga kehormatan. Mereka semua mengendarai burung spiritual, dan ada banyak wanita cantik seperti peri yang memainkan musik. Di kedua sisi penjaga kehormatan, ada ratusan penjaga berbaju perak. Mereka semua ahli dengan aura yang kuat. Di pasukan suci dan agung, ada seekor burung bersayap emas yang luar biasa. Itu membawa kereta kerajaan yang megah, menunjukkan aura yang sangat mulia. Melihat adegan ini, beberapa master sekte segera mengingat kembali adegan kedatangan Kaisar. Penjaga kehormatan dan kekuasaan Tuan Teritorial yang baru tidak kalah dengan Kaisar Pengadilan Kekaisaran. Itu membuat semua orang merasakan rasa hormat yang kuat. Setelah beberapa saat, penjaga kehormatan penguasa wilayah yang baru tiba di atas puncak awan merah dan perlahan-lahan mendarat di alun-alun di depan istana. Cu Tian Sheng segera memimpin semua orang untuk membungkuh dan memberi hormat kepada kereta kerajaan yang mewah. Kami menyambut kedatangan Tuan Teritorial. Semua orang membungkuh, menundukkan kepala, dan menundukkan tangan. Postur mereka penuh hormat, dan mereka tidak berani melihat pemandangan di kereta kerajaan. Di kereta kerajaan, suara seorang pemuda terdengar. Itu tenang dan megah. Semuanya, tolong bangun. Mengikuti suara ini, seorang pemuda tampan berjubah putih keluar dari kereta batu diok dan tiba di alun-alun dengan langkah anggun. Cu Tian Sheng dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke arah penguasa wilayah baru yang berjalan keluar dari kereta batu diok. Ketika semua orang melihat penampilan penguasa wilayah, mereka tiba-tiba gemetar dan melebarkan mata karena tidak percaya. Tian, Xing, ini benar-benar kamu. Wajah Cu Tian Sheng penuh keterkejutan, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ekspresi dari tiga master sekte juga menjadi sangat menarik. Mereka semua terkejut dan terpana. 614. Ji, Tian Xing, itu kamu. Kamu pemimpin wilayah yang baru. Bagaimana mungkin? Pemimpin sekte ki dan pemimpin sekte yang tertegun untuk waktu yang lama sebelum mereka sadar kembali dan berseru dengan tak percaya. Baru saja, semua orang masih berdiskusi. Keduanya bersumpah bahwa pemimpin wilayah baru dan Ji Tian Xing memiliki nama yang sama. Tapi sekarang, keajaiban telah terjadi. Jenius tiada taraf yang terkenal di negara bagian tengah dan telah menghancurkan semua kejeniusan itu benar-benar murid langsung Cu Tian Sheng. Dia adalah Ji Tian Xing yang mereka kenal. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tidak hanya tiga pemimpin sekte yang terkejut, tetapi tiga murid utama juga tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Terutama Feng Min dan Wu Yu, yang paling terpengaruh. Kejutan di hati mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa bulan yang lalu, mereka berdua bertarung berdampingan dengan Ji Tian Xing dan menghancurkan benteng klan iblis. Sekarang, mereka masih sama. Mereka masih murid utama dari sekte Heart Moon dan enam sekte persatuan. Ji Tian Xing telah menjadi kaisar yang mulia, jenius tak tertandingi yang terkenal di Central State dan penguasa wilayah Tian Chen. Saat itu, mereka semua jenius dengan status yang sama. Sekarang, perbedaan antara status mereka dan status Ji Tian Xing seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Status Ji Tian Xing terlalu mulia, dan lingkaran cahayanya terlalu menyelaukan. Mereka hanya bisa memandangnya dan menyembahnya. Saat semua orang terkejut dan masih linglung, Ji Tian Xing melangkah ke depan Chu Tian Sheng. Dia tersenyum dan membungkuk pada Chu Tian Sheng. Dia berkata dengan hormat, Tuan, saya kembali. Chu Tian Sheng dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tian Xing, kamu tidak bisa melakukan ini. Sekarang kamu adalah pemimpin wilayah, bagaimana kamu bisa tunduk pada bawahanmu. Sebagai pemimpin wilayah, Ji Tian Xing bertanggung jawab atas setiap jengkal tanah di wilayah Tian Chen. Semua orang di wilayah Tian Chen, tidak peduli siapa mereka, adalah bawahannya. Namun, Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Guru, meskipun saya penguasa wilayah-wilayah Tian Chen, saya juga murid Anda. Saya tidak dapat meninggalkan hubungan antara guru dan murid. Mendengar ini, Chu Tian Sheng dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Dia merasa bisa mati tanpa penyesalan memiliki murid seperti itu dalam hidup ini. Tiga pemimpin sekte dipenuhi dengan emosi. Mereka berdua iri dan cemburu pada Chu Tian Sheng. Siang Wu Ji membelai janggutnya dan menunjukkan ekspresi senang dan bersemangat. Dia tersenyum dan mengangguk, Bagus. Ini bagus. Tian Xing, kamu berada di posisi tinggi sekarang, tapi kamu tidak sombong atau gegabuh. Anda masih menghormati Tuan dan Dao Anda. Anda hanyalah panutan bagi semua seniman bela diri di dunia. Jitian Xing juga menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata sambil tersenyum, Tuan tua, murid ini datang mengunjungi Anda. Ekspresi Siang Wu Ji berubah. Dia mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya. Jangan, ini tidak bisa diterima. Anda adalah penguasa wilayah bintang surgawi, tetapi saya bukan Tuan Anda. Bagaimana Anda bisa tunduk kepada saya? Bukankah itu terlalu banyak untuk orang tua ini? Jitian Xing dan Chu Tian Sheng keduanya tersenyum dan menatap Siang Wu Ji dengan main-main. Jelas bahwa meskipun Siang Wu Ji berbicara dengan santai, ketika Jitian Xing membungkuk padanya, dia merasa tersanjung dan sulit menerimanya. Kemudian, Jik dan Yan Er berjalan ke sisi kerumunan dan membungkuk pada Chu Tian Sheng dan Siang Wu Ji. Semua orang mengobrol satu sama lain dan mereka semua sangat bersemangat. Tuan, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita kembali ke Istana Langit yang mengjulang dan berbicara. Jitian Xing mengobrol sebentar dengan semua orang. Kemudian, dia memimpin kerumunan melewati alun-alun dan masuk ke Towering Sky Palace. Chu Tian Sheng, Siang Wu Ji, dan Jik dengan cepat mengikuti dan memasuki Towering Sky Palace dengan senyuman di wajah mereka. Adapun orang-orang dari tiga sekte, mereka benar-benar diabaikan dan ditinggalkan di samping. Meskipun ketiga pemimpin sekte merasa malu, mereka tidak berani berpikiran tidak sopan dan segera mengikuti ke Istana. Jitian Xing duduk di kepala meja. Semua orang duduk di kedua sisi istana dan melaporkan situasinya kepada Jitian Xing. Terutama Chu Tian Sheng dan Siang Wu Ji, mereka yang paling bersemangat dan terkejut hari ini. Keduanya memberitahu Jitian Xing tentang situasi baru-baru ini dari sekte langit mengjulang dan alam kuno bintang secara mendetail. Setelah mendengarkan mereka berdua, Jitian Xing akhirnya memahami situasi di Star Ancient Realm. Dia berkata terus terang di depan semua orang, Kaisar Iblis telah melarikan diri dari wilayah Tian Chen dan melarikan diri ke Gurun Utara. Rumah Raja telah diam-diam menyelidiki keberadaan Kaisar Iblis. Segera, ketika Rumah Raja menemukan keberadaan Kaisar Iblis, mereka akan mengambil tindakan dan melenyapkan Kaisar Iblis sepenuhnya. Situasi di wilayah Tian Chen telah stabil. Sekte langit yang mengjulang juga perlu berkembang dengan cepat dan pulih secepat mungkin. Di masa mendatang, saya tidak akan tinggal di wilayah Tian Chen. Saya akan kembali ke Provinsi Tengah untuk berkultivasi. Pada saat itu, situasi wilayah Tian Chen masih akan dikelola oleh Sekte Langit yang mengjulang. Master pemimpin Sekte harus bekerja keras. Kata-kata Jitian Xing adalah untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa wilayah Tian Chen masih akan dikelola oleh Sekte Langit yang mengjulang. Dia ingin menjadi manajer lepas tangan. Dia hanya akan muncul ketika sesuatu yang besar terjadi di wilayah Tian Chen. Ketika pemimpin Sekte dari tiga Sekte utama mendengar ini, mereka terkejut dan cemburu. Namun, mereka tidak berani mengajukan keberatan. Awalnya, pemimpin Sekte Qi dan pemimpin Sekte Yan berpikir bahwa situasi di Star Ancient Realm telah berubah. Mereka memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Towering Sky Sek dan bahkan bersaing untuk posisi Sekte nomor satu. Namun, sekarang Jitian Xing telah menjadi penguasa wilayah Tian Chen. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan sedikitpun. Setelah bencana, Sekte Langit yang mengjulang tidak hanya akan melemah, tetapi juga akan bersinar dengan kecemerlangan yang lebih menyilaukan dan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, Jitian Xing memberikan beberapa perintah lagi kepada semua orang dan melakukan percakapan pribadi dengan Chu Tian Sheng dan Siang Wu Ji untuk sementara waktu. Empat jam kemudian, Jitian Xing meninggalkan Towering Sky Sekte dengan penjaga kehormatan dan menuju ke Domain Lord Mansion. Ketika pengadilan Kekaisaran membangun Domain Lord Mansion, itu dibangun di tempat yang dia pilih sesuai dengan keputusannya. Domain Lord Mansion berada di Star Ancient Realm. Itu terletak di pegunungan dengan spiritual ki yang melimpah dan hanya berjarak 600 mil dari Towering Sky Sekte. Pegunungan itu bernama Pegunungan Tian Xing. Itu memiliki radius 300 mil. Para ahli istana Kekaisaran menggunakan formasi untuk mengatur 300 mil gunung dan sungai menjadi formasi besar, membentuk urat semangat super. Di tengah nadi spiritual ada sebuah gunung yang tingginya hampir 10.000 meter. Domain Lord Mansion dibangun di puncak gunung. Ketika Ji Tian Xing tiba di Domain Lord Mansion, dia juga dikejutkan oleh aura gunung yang megah dan istana yang megah. Di atas puncak setinggi 10.000 meter itu ada Lautan Awan Putih yang tak terbatas. Di Lautan Awan berdiri sekelompok istana dengan radius 20 mil. Ada istana batu giyok, pavilion, teras, dan bahkan istana megah. Matahari terbenam menyinari Domain Lord Mansion, menyebabkan awan kemasan muncul di Lautan Awan. Seluruh Domain Lord Mansion ditutupi dengan lapisan cahaya emas suci. Itu sangat halus dan sakral seperti gua abadi. Pengadilan Kekaisaran telah membangun Domain Lord Mansion untuknya. Itu lebih megah dan mewah daripada guanya di Imperial King Mansion. Setelah Ji Tian Xing memasuki Domain Lord Mansion, dia meminta penjaga kehormatan dan penjaga untuk pergi beristirahat. Dia membawa Ji Kedan Kian Yue untuk berkeliaran di sekitar mansion dan menikmati pemandangan yang indah. Domain Lord Mansion sangat besar sehingga tidak akan ramai bahkan jika ada puluhan ribu orang yang tinggal di dalamnya. Jika mereka berjalan-jalan dengan santai, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari. Kediaman langka yang seperti istana surga akan menjadi rumah pribadinya di masa depan. 615. Pengadilan Kekaisaran telah mengatur segalanya di Manor Kepala Domain. Ji Tian Xing tidak perlu khawatir lagi. Dia berjalan-jalan di sekitar mansion dan baru kembali ke ruang belajar di malam hari. Komandan penjaga, Jiang Chen, bergegas ke ruang kerja dan melaporkan situasinya kepadanya dengan hormat. Tuanku, 100 ribu tentara dari pasukan Garni Sun telah tiba di alam bintang kuno. Mereka ditempatkan di dataran Tian Feng dan sedang menunggu perintah Anda. Selain itu, semua yang ada di rumah Kepala Domain telah diatur dengan baik. Saat ini, ada lebih dari seribu pelayan dan pekerja serabutan, 300 pelayan, dan 200 penjaga dan penjaga di mansion. Penjaga di bawah komando saya tidak termasuk dalam daftar ini. Mereka akan mengikuti Anda dan melindungi Anda mulai sekarang. Ji Tian Xing mendengarkan laporan Jiang Chen dan merenung sejenak. Dia kemudian memberikan serangkaian instruksi. Dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele dari Manor Kepala Domain. Jiang Chen dan pelayan yang ditunjuk oleh pengadilan Kekaisaran akan mengurusnya. Dengan prestise dan kekuatan pertahanan dari rumah Kepala Domain, tidak ada yang berani menyerang. Selain itu, ada lusinan formasi Tian Yuan di dalam dan di luar istana Kepala Domain. Itu juga dilindungi oleh formasi tingkat jiwa. Manor Kepala Domain jelas merupakan tempat teraman di Domain Tian Chen. Tidak ada yang bisa menyelinap masuk kecuali mereka diserang oleh ahli pemurnian jiwa. Adapun 100 ribu tentara dari pasukan Garni Sun, mereka semua berani dan terampil dalam pertempuran. Pasukan kerajaan Fana tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ji Tian Xing membagi 100 ribu tentara menjadi lima legiun. Empat dari mereka dikirim untuk menjaga empat perbatasan Domain Tian Chen. Legiun kelima ditempatkan di alam bintang kuno. Mereka siap merespons kapan saja. Masalah bagaimana mendukung 100 ribu tentara dan Manor Kepala Domain sangat sederhana. Sepuluh negara dan ratusan sekte seni bela diri di Domain Tian Chen harus membayar sejumlah pajak ke Manor Kepala Domain setiap tahun. Ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan yang cukup untuk menghidupi ratusan ribu orang. Dalam beberapa hari berikutnya, Ji Tian Xing tinggal di rumah Kepala Domain untuk memenuhi tugas Kepala Domain dan menangani banyak urusan resmi. Meskipun dia telah menjadi penguasa pada usia 18 tahun, itu adalah pertama kalinya dia menangani masalah yang begitu penting. Namun, ia mampu menghadapi situasi apapun dengan tenang, menganalisis dengan tenang, dan berpikir bijak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Apalagi, pengadilan Kekaisaran sudah mempertimbangkan masalah ini. Mereka telah menugaskan dua penasihat militer untuk membantunya menyusun rencana. Dengan cara ini, dia dapat menangani urusan resmi dengan mudah. Tanpa sadar, tiga hari telah berlalu. Pada pagi hari keempat, Jiang Chen datang untuk melaporkan situasi tersebut kepadanya. Melaporkan kepada penguasa Domain, Dekri telah dikirim ke Kerajaan Azure Kerajaan. Anda dapat berangkat kapan saja. Ji Tianxing segera memerintahkan, lewati perintah, kita harus segera kembali ke Royal Azure Dinasti. Saya sudah meninggalkan Clear Sky Kingdom selama setahun penuh, saatnya saya kembali dan mengunjungi ayah saya. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tulus, ketika tuanku kembali ke Kerajaan Royal Azure, seluruh Kerajaan Royal Azure akan dengan hormat menyambut kedatanganmu. Tuanku, ini benar-benar kembali ke kampung halamanmu dalam kemuliaan. Ji Tianxing tersenyum dan memimpin Jiang Chen keluar dari ruang kerja, menuju Alun-Alun di Manor. Di Alun-Alun, para penjaga kehormatan dan para penjaga sudah menyelesaikan persiapan mereka. Setelah Ji Tianxing dan Ji Kemen naiki kereta kerajaan, rombongan berangkat dalam perjalanan mereka. Mereka meninggalkan Manor Kepala Domain dan bergegas menuju Kerajaan King Yun. Setahun yang lalu, Ji Tianxing dan Ji Ketelah meninggalkan Green Cloud Imperial City dan bergegas ke Star Ancient Realm dengan kereta. Saat itu, keduanya membutuhkan waktu hampir sebulan untuk memasuki Sekte Pilar Langit di Alam Kuno Bintang. Hari ini, penjaga kehormatan Ji Tianxing hanya membutuhkan waktu 12 jam untuk melintasi ribuan mil gunung dan sungai dan tiba di Dinasti Royal Azure. Di sore hari, matahari terbenam. Para penjaga kehormatan akan memasuki kota kekaisaran kerajaan Azure Dinasti. Ji Tianxing duduk di kereta kerajaan, menatap tanah di depannya. Melihat kota kekaisaran kuno, hatinya dipenuhi dengan banyak emosi. Memikirkan kembali ketika dia berada di Royal Azure Dinasti Imperial City, dia dianiaya oleh Ling Yunfei dan Ji Ling. Dia direduksi menjadi tuan muda yang tidak berguna yang diejek oleh orang-orang di kota. Untungnya, makam Kenshin muncul, memungkinkan dia untuk mewarisi keterampilan Kenshin yang hilang dan memulai jalur ilmu pedang itu memungkinkan dia untuk memulihkan kekuatannya dan mendapatkan kembali kualifikasi untuk memasuki Sekte Pilar Langit. Setelah dia memasuki Sekte Pilar Langit, dia mengalami ratusan kesulitan dan kesengsaraan sebelum akhirnya dia menonjol dan menjadi kaisar yang namanya Mengguncang Negara Pusat. Mengingat masa lalu, semuanya masih jelas di benaknya. Dalam kurun waktu satu tahun yang singkat ini, Ji Tianxing berubah dari menjadi tuan muda yang tidak berguna yang dipermalukan di masa lalu menjadi penguasa wilayah Pilar Langit. Perubahan yang menantang surga kumpur berubah menjadi naga ilahi. Itu tidak nyata ketika seseorang mengingatnya. Di bawah matahari terbenam, di luar gerbang kota megah Royal Azuray dinasti Imperial City. 300 pengawal kerajaan lapis baja dan bersenjata berdiri di kedua sisi jalan utama di luar gerbang kota dengan hormat, menunjukkan aura yang bermartabat dan hikmat. Di jalan batu biru yang lebar dan lurus, kaisar dinasti Azuray kerajaan memimpin pejabat sipil dan militer untuk berdiri diam, diam-diam menunggu kedatangan mereka. Ada ratusan orang yang hadir, tetapi tidak ada yang berani membuat suara atau bahkan berbisik. Semua orang tahu bahwa tuan teritorial yang terhormat akan tiba di kota kerajaan dinasti Azuray dinasti hari ini. Kaisar dinasti Azuray kerajaan dan pejabat sipil dan militer bingung. Mengapa tuan teritorial yang baru diangkat ingin memeriksa kota kerajaan dinasti Azuray dinasti? Di antara 10 negara di Skypillar Region, Royal Azuray dinasti Imperial City menduduki peringkat paling bawah. Tidak ada yang luar biasa tentang itu yang layak untuk pemeriksaan pribadi tuan teritorial. Oleh karena itu, Kaisar dinasti Azuray kerajaan sedikit gugup dan berpikir dalam hati, mungkinkah penguasa wilayah baru saja menjabat dan perlu segera membangun otoritasnya, jadi dia ingin memulai dengan kota kerajaan dinasti Azuray dinasti. Namun, betapapun khawatir dan cemasnya dia, setelah menerima perintah, dia tidak punya pilihan selain pergi keluar kota untuk menyambut penguasa wilayah. Saat semua orang menunggu dengan cemas, cahaya warna-warni muncul di langit di depan mereka, diiringi gelombang musik yang indah. Kaisar dinasti Azuray kerajaan dan pejabat sipil dan militer segera diberi energi, mengungkapkan ekspresi antisipasi dan kekaguman saat mereka melihat cahaya warna-warni di langit. Dalam sekejap mata, seorang penjaga kehormatan yang agung terbang dari langit dan perlahan mendarat di dataran di luar kota. Ratusan orang dalam penjaga kehormatan semuanya memancarkan aura yang kuat dan bermartabat. Mereka mengendarai burung spiritual yang belum pernah dilihat oleh para pejabat sebelumnya, tampil sangat misterius dan kuat. Bahkan lebih dari empat puluh pelayan yang memainkan alat musik di penjaga kehormatan seperti peri yang turun dari surga di mata pejabat sipil dan militer. Adapun kereta giok mewah di belakang burung bersayap emas, itu sangat mempesona, seperti kereta para dewa. Tidak hanya pejabat sipil dan militer dan pengawal kerajaan yang dipenuhi rasa takut, bahkan Kaisar dinasti Azuray kerajaan sangat menghormati tuan teritorial di kereta kerajaan. Subjekmu menyambut kedatangan penguasa teritorial secara langsung. Ketika penjaga kehormatan mendarat, Kaisar dinasti Azuray kerajaan segera berlutut di tanah dan membungkuk dengan hormat. Di belakangnya, pejabat sipil dan militer serta 300 pengawal kerajaan juga berlutut serempak dan bersujud dengan ekspresi yang sangat tulus. Namun, penguasa wilayah di kereta kerajaan tidak berbicara, juga tidak menunjukkan wajahnya. Penjaga kehormatan yang agung melangkah ke jalan batu biru dan langsung menuju gerbang kota kekaisaran. 616. Tuan wilayah yang baru tidak berbicara atau menunjukkan wajahnya. Setelah tiba di Royal Azuray City, penjaga kehormatan segera memasuki kota. Kaisar Royal Azuray dan pejabat sipil dan militer merasa tidak nyaman dan hanya bisa mengikuti di belakang penjaga kehormatan. Semua orang berdoa dalam hati agar penguasa teritorial tidak mempersulit kerajaan Royal Azuray. Lagi pula, penguasa wilayah hanya perlu mengatakan satu kata untuk menentukan nasib kerajaan Royal Azuray dan kelangsungan hidup kerajaan Royal Azuray. Setelah penjaga kehormatan memasuki kota, mereka langsung menuju pusat kota. Warga kota keluar untuk menyambut kaisar dan berlutut di kedua sisi jalan. Ketika penjaga kehormatan lewat, warga buru-buru bersujud memberi hormat. Kaisar Royal Azuray berpikir bahwa penjaga kehormatan akan pergi ke istana jadi dia telah mengirim orang kembali ke istana untuk menyambut kaisar. Namun, ketika penjaga kehormatan sampai di alun-alun kota, mereka berbalik dan berjalan menuju sisi selatan kota. Kaisar Royal Azuray dan para pejabat tercengang. Mereka tidak mengerti apa artinya ini dan tidak bisa menebak kemana tuan teritorial pergi. Tak berdaya, kaisar kerajaan Azuray dan para pejabat hanya bisa mengikuti penjaga kehormatan ke sisi selatan kota. Setelah seperempat jam, penjaga kehormatan tiba di gerbang rumah Ji dan berhenti. Kaisar Royal Azuray dan para pejabat tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan tuan teritorial. Mengapa dia tidak pergi ke istana tetapi datang ke Ji Manchen? Mungkinkah tuan teritorial mengenal keluarga Ji? Atau apakah ada hubungannya? Memikirkan hal ini, kaisar kerajaan Azuray dipenuhi dengan keraguan dan antisipasi. Dia menatap kereta kerajaan dan gerbang Ji Manchen dengan mata terbelalak. Kapan penjaga Ji Manchen pernah melihat pawai yang begitu sakral dan megah? Bahkan jika itu hanya kaisar kerajaan Azuray, para penjaga masih harus menyambutnya dengan ketakutan dan gentar. Saat ini, penjaga kehormatan berhenti di depan gerbang Ji Manchen. Setidaknya ada 300 dari mereka dan keagungan mereka sangat luar biasa. Di belakang penjaga kehormatan, kaisar dinasti Azuray kerajaan dan pejabat istananya berdiri dengan hormat, seolah-olah mereka adalah pelayan yang mengikuti kaisar. Parade yang menakjubkan dan megah seperti apa ini? Para penjaga di gerbang tertegun. Ketika mereka sadar kembali, mereka bergegas ke Ji Manchen dan melaporkan berita itu kepada guru. Tidak lama kemudian, seluruh Ji Manchen terkejut. Semua orang terkejut, dan dalam ketakutan dan gentar, mereka bergegas ke gerbang untuk menyambut kaisar. Para junior dan pelayan keluarga Ji semuanya berlutut di alun-alun di depan istana, menunggu kedatangan tokoh besar. Patriark, Ji Changkong, masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia dengan cepat memimpin beberapa orang yang bertanggung jawab ke pintu masuk. Setelah sampai di pintu masuk, ketika Ji Changkong dan yang lainnya dengan jelas melihat formasi di luar pintu, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, Kaisar Dinasti Azure kerajaan takut keluarga Ji akan mengabaikan tuan teritorial, jadi dia segera mengingatkan mereka dengan suara bermartabat, Ji Changkong, tunggu apa lagi? Cepat datang dan sambut penguasa wilayah yang baru. Tuan domain. Mendengar kata-kata ini, Ji Changkong dan para pemimpin lainnya gemetar kebingungan dan kaget. Mereka tidak bisa mengerti mengapa penguasa domain yang terhormat tiba-tiba akan memberkati rumah Ji dengan kehadirannya. Beberapa pemimpin buru-buru berlutut di kedua sisi pintu, menundukkan kepala karena ketakutan dan gentar, tidak berani mengangkat kepala untuk melihat kereta kerajaan penguasa domain. Dengan status mereka, berani mengangkat kepala untuk melihat adalah tidak menghormati penguasa domain, kejahatan yang dapat dihukum mati. Hanya Patriark, Ji Changkong, yang tetap berdiri. Dia dengan cepat berjalan menuju penjaga kehormatan, dengan sikap hormat, dan hendak segera membungkuh. Namun, saat dia hendak membungkuh, seorang pemuda tampan dan gagah berjubah putih terbang keluar dari kereta ke Kaisaran. Us! Tidak ada yang melihat gerakan pemuda berjubah putih itu dengan jelas. Mereka hanya melihat kilatan cahaya putih, dan pemuda berjubah putih itu menempuh jarak sepuluh langkah dan mendarat di depan Ji Changkong. Ayah, silakan bangkit, bagaimana saya bisa menerima sikap yang begitu agung? Pemuda berjubah putih dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang lengan Ji Changkong. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kekhawatiran, dan suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Tuju pada pemuda berjubah putih di depannya, dan dia langsung tercengang. Dia tidak percaya bahwa jenius tak tertandingi yang legendaris, tuan wilayah Tianchen yang terhormat, sebenarnya adalah putranya, Ji Tianxing. Tidak peduli seberapa tenang dan terkumpulnya Ji Changkong, dia tidak bisa sadar kembali saat ini, dan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Tidak hanya Ji Changkong, semua orang juga tercengang. Mereka sangat terkejut sampai mulut mereka menganga, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Meskipun ada ratusan orang di luar Ji Manxian, itu sangat sunyi bahkan suara pin yang jatuh pun bisa terdengar. Para pemimpin keluarga Ji tercengang. Kaisar dinasti Azure kerajaan tercengang. Semua pejabat sipil dan militer tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong. Tidak ada yang percaya bahwa penguasa wilayah yang suci dan bermartabat sebenarnya adalah putra tertua keluarga Ji, Ji Tianxing. Meski ada beberapa pejabat yang tidak mengenal Ji Tianxing, tapi Ji Tianxing menyebut Ji Changkong sebagai ayahnya, dan ini cukup untuk membuktikan identitasnya. Pada saat ini, ratusan orang secara kolektif tercengang. Pikiran mereka kosong, dan mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berbicara. Dalam hati setiap orang, tuan muda tertua dari keluarga Ji, Ji Tianxing, pernah menjadi tuan muda yang tidak berguna yang kultifasinya lumpuh. Bahkan jika dia secara kebetulan bertemu dan berhasil memasuki sekte pilar langit, dia sekarang hanyalah seorang kultifator biasa dengan beberapa bakat. Tapi pemuda berjubah putih yang luar biasa di depan mereka ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di dunia, penguasa wilayah Tian Chen yang tak tertandingi, penguasa sepuluh bangsa. Tidak ada yang bisa menghubungkan tuan muda biasa dari keluarga Ji dengan penguasa wilayah yang sakral dan terhormat di depan mereka. Ini seperti legenda, terlalu dibesar-besarkan dan keterlaluan. Semua orang tertegun untuk waktu yang lama. Ji Changkong adalah orang pertama yang sadar kembali. Tangannya memegang rat lengan Ji Tianxing, dan wajahnya memerah karena kegembiraan saat seluruh tubuhnya bergetar. Tian, Tianxing, Anda, Anda, Anda sebenarnya, tuan wilayah dari wilayah Tian Chen. Tidak peduli seberapa tenang Ji Changkong, dia sangat bersemangat hingga darahnya mendidih, dan dia tergagap. Mau bagaimana lagi, keterkejutan dan keterkejutan yang diberikan masalah ini terlalu besar. Bahkan sekarang, dia masih merasa seperti berada dalam mimpi saat dia memegang lengan Ji Tianxing dengan kedua tangan. Itu sangat tidak nyata. Ji Tianxing mendukung ayahnya dan menganggup dengan senyum di wajahnya. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Ayah, saya tidak berbakti. Saya telah jauh dari rumah selama setahun sebelum kembali mengunjungi Anda. Untuk menebus kesalahan saya, saya bahkan tidak pergi ke istana ketika saya kembali ke dinasti Royal Azuray. Saya pulang untuk memberi hormat kepada Anda terlebih dahulu. Ji Changkong sangat emosional hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia hanya bisa menganggup berat, tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kaisar dinasti Azuray kerajaan dan pejabat sipil dan militer akhirnya sadar kembali. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan ekstrim. Tiba-tiba, beberapa suara teredam terdengar dari prosesi yang semula sunyi. Beberapa pejabat yang telah menyinggung keluarga Ji atau memiliki keluhan dengan mereka ketakutan setengah mati di tempat. Tubuh mereka bergetar seperti saringan. Beberapa orang dengan daya tahan psikologis yang lebih lemah pingsan di tempat. Penglihatan mereka menjadi hitam dan mereka jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini di dinasti Royal Azuray, di depan penguasa wilayah yang suci, mereka seperti semut di rerumputan. Penguasa wilayah hanya perlu mengatakan satu kata untuk mengubah mereka semua menjadi abu. Bahkan Kaisar Royal Azuray dinasti tidak berani melindungi mereka. 617. Di luar gerbang Jimansion, suasananya sangat aneh. Kaisar Royal Azuray dan pejabat sipil dan militer dengan paksa menekan keterkejutan dan kengerian di hati mereka. Mereka mengertakkan gigi dan tidak berani membuat satu suara pun. Jika mereka mengganggu percakapan antara penguasa wilayah dan ayahnya, mereka akan dipenggal tidak peduli berapa banyak kepala yang mereka miliki. Tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas dan otoritas penguasa wilayah. Bahkan Kaisar Kerajaan Azuray tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Lagi pula, orang terkuat di Kerajaan Royal Azuray, Jisen Xiao, hanya berada di tahap Yuwandan. Di sisi lain, penjaga dan penjaga tuan teritorial menambahkan hingga total 300 orang. Semuanya adalah ahli panggung Yuwandan. Bahkan beberapa pelayan yang memainkan sitar dapat membunuh semua pejabat sipil dan militer yang hadir di tempat kejadian. Selain itu, tuan teritorial adalah ahli alam ilahi yang legendaris. Dia bahkan memiliki 100 ribu pasukan garnisun di bawah komandonya. Di hadapan tuan wilayah, semua orang hanyalah seekor semut. Akhirnya, Ji Tianxing bertukar kata dengan ayahnya. Ketika Ji Changkong sudah tenang, dia tersenyum dan berkata, Ayah, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pulang dan bicara. Baiklah, baiklah, mari kita pulang. Ji Changkong mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air mata di sudut matanya. Dia tersenyum emosional dan menarik Ji Tianxing menuju gerbang Jiman Shen. Pasangan ayah dan anak itu benar-benar mengabaikan Kaisar Kerajaan Azure dan pejabat sipil dan militer. Mereka tidak perlu menempatkan siapapun di mata mereka. Di sisi lain, Kaisar Kerajaan Azure dan para pejabat tidak berani mengeluh. Ketika Ji Tianxing membantu ayahnya melewati gerbang, Jiang Chen menggunakan indra spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Ji Tianxing. Tuanku, ada begitu banyak orang yang memblokir gerbang. Saya khawatir itu sedikit tidak pantas. Bagaimana menurutmu? Baru saat itulah Ji Tianxing berhenti di jalurnya. Dia menoleh untuk melihat Kaisar dinasti Azure kerajaan dan pejabat sipil dan militer sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian semua dapat kembali ke Istana Kekaisaran dan menunggu. Aku akan ke sana dalam dua hari. Mendengar kata-katanya, Kaisar Royal Azure dan pejabat sipil dan militer tampak seolah-olah mereka telah diampuni dari beban yang berat. Di bawah pimpinan Kaisar, para pejabat membungkuk dan pergi. Adapun penjaga dan penjaga tuan wilayah, mereka mengikuti Ji Tianxing ke rumah Ji dalam satu file. Mereka tetap berada di alun-alun di depan Istana menunggu perintah. Di sisi kiri dan kanan alun-alun, semua anggota keluarga, anak-anak, pelayan, dan penjaga Ji Mansion sedang berlutut. Ketika Ji Tianxing dan Ji Changkong berjalan berdampingan, semua orang dengan hormat bersujud di tanah dan berulang kali bersujud. Baru setelah ayah dan anak itu meninggalkan alun-alun dan kembali ke balai konferensi, orang banyak itu berani mengangkat kepala. Semua orang di Jiklan tercengang. Banyak dari mereka berlutut di tanah dengan linglung dan bahkan lupa bangun. Tidak ada yang percaya bahwa tuan muda dari tahun lalu tiba-tiba menjadi tuan domain dari wilayah bintang surgawi. Perbedaan antara kedua identitas itu seperti perbedaan antara batu di tanah dan bintang di langit. Bahkan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi tidak memiliki cerita yang dilebih-lebihkan dan aneh. Ji Tianxing dan ayahnya duduk di kepala meja di aula utama Klanji. Awalnya, Ji Tianxing ingin Ji Changkong duduk di kepala meja sementara dia duduk di ujung bawah. Tapi bagaimana Ji Changkong bisa setuju? Dia bersikeras menarik Ji Tianxing untuk duduk di sampingnya agar dia merasa nyaman. Lagi pula, status Ji Tianxing sebagai penguasa domain dari wilayah bintang surgawi begitu mulia sehingga menakutkan. Beberapa pemimpin tidak berani duduk. Mereka semua berdiri dengan hormat di aula utama dan mendengarkan pembicaraan ayah dan anak itu. Ji Tianxing bertanya kepada ayahnya apakah ada perubahan di kota Kekaisaran dan Klanji pada tahun dia pergi. Ji Changkong berpikir sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah, kota Kekaisaran tidak banyak berubah. Masih sama seperti sebelumnya. Namun, yayasan Jiklan kami telah rusak. Tahun ini, kami telah menunggu waktu kami dan memulihkan diri dengan cara yang sederhana. Pada awalnya, Klan Ling secara sembrono menyerang Klanji. Namun kemudian, Master Klan Ling Sihai menghilang secara misterius. Masalah muncul di dalam Klan Ling. Demi memperebutkan kekuasaan, terjadi perselisihan internal. Sekarang, Klan Ling tercabik-cabik dan tidak lagi menjadi ancaman. Namun, meskipun Klan Ling berhenti menyerang Klanji, beberapa klan bangsawan lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang properti Klanji dan menekan kekuatan kita. Ji Tianxing tidak merasa marah atau khawatir. Dia terkekeh Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Klan Ling dan mereka yang diam-diam menyerang Klanji kita akan segera dihancurkan. Selama Kaisar tidak bodoh, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Jika saya tidak salah, dia pasti mengeluarkan perintah sekarang untuk mengirim sejumlah besar orang untuk melenyapkan Klan Ling dan mereka yang menyerang Klanji kita. Ji Changkong tertegun sejenak sebelum dia tersenyum lega dan mengangguk. Benar. Tianxing, dengan status Anda saat ini, Anda bahkan tidak perlu mengeluarkan perintah. Kaisar akan mengambil inisiatif untuk membantu Klanji melenyapkan semua musuh dan ancaman. Haha, Kaisar khawatir dia akan terlibat oleh Klan Bangsawan itu dan menanggung amarahmu. Ji Changkong tidak pernah berjalan semulus saat ini. Sebelum Ji Tianxing kembali ke rumah, Klanji masih dalam situasi genting. Bahaya mengintai di mana-mana dan ada banyak kekuatan yang mendambakan dan memata-matai mereka. Hari ini, Klanji tidak perlu melakukan apapun dan Kaisar akan melenyapkan semua musuh agar Klanji memenangkan hati Ji Tianxing dan menunjukkan kesetiaannya kepada Ji Tianxing. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Ji Changkong membayangkan bahwa dia akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Pada saat ini, Ji Tianxing melanjutkan, Ayah, saya telah kembali tidak hanya untuk mengunjungi Anda tetapi juga untuk membawa Anda ke kediaman Tuan Domain. Selain itu, saya ingin membantu Anda sepenuhnya menghilangkan luka tersembunyi di tubuh Anda yang telah lama tersembunyi. Ji Changkong mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, Tianxing, Ji Klan kami telah berkembang selama 100 tahun untuk mencapai kekuatan dan properti hari ini. Sayang sekali menyerah begitu saja. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ayah, aku sekarang adalah Tuan Domain Tianchen. Seluruh Domain Tianchen adalah milikku. Sepuluh negara besar, seratus sekte besar, dan ratusan juta orang semuanya adalah orang-orangku. Apa yang harus dilewatkan tentang properti dan kekuatan Ji Klan? Setelah Anda pindah ke Domain Lord's Manor, Anda akan dapat hidup seperti makhluk abadi. Anda akan dapat memperpanjang hidup Anda dan mengejar ranah seni bela diri yang lebih tinggi. Mengapa Anda merindukan hal-hal duniawi? Ji Changkong telah menuangkan setengah usahanya dalam pengembangan Ji Klan hari ini. Tentu saja, dia enggan menyerah begitu saja. Namun, setelah mendengarkan bujukan Ji Tianxing, dia merenung sejenak dan mengangguk setuju. Bagus, Tianxing, Anda sekarang adalah Tuan Domain Tianchen. Meskipun status Anda tak tertandingi, Anda pasti akan diserang dan dibalas oleh ahli dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai ayahmu, meskipun aku tidak bisa banyak membantumu, aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Hanya ketika saya pindah ke Domain Lord's Manor, Anda tidak perlu khawatir dan terus mengejar ranah seni bela diri yang lebih tinggi. Memang, jika musuh Ji Tianxing mengetahui bahwa ayahnya adalah orang biasa di Kerajaan King Yun, kemungkinan besar mereka akan menangkap ayahnya dan menggunakan dia sebagai sandera. Ji Changkong tenang dan bijaksana. Tentu saja, dia telah memikirkan hal ini, jadi dia setuju tanpa ragu. Ini karena dia tahu bahwa pencapaian masa depan Ji Tianxing akan lebih besar lagi. Dia tidak hanya akan menjadi penguasa Domain Tianchen. 618. Meskipun Ji Changkong telah memutuskan untuk meninggalkan Royal Azure Kingdom untuk Manor Kepala Domain, Manor Kepala Domain sangat besar. Butuh beberapa hari baginya untuk menghadapi akibat dari bisnis keluarga Ji. Selama beberapa hari berikutnya, Ji Changkong sibuk mempersiapkan perjalanannya ke Manor Kepala Domain. Ji Tianxing tinggal di rumah selama dua hari dan menerima berbagai laporan dari Jiang Chen. Seperti yang diharapkan, Kaisar Kerajaan Royal Azure mengeluarkan perintah itu sesegera mungkin. Hanya dalam dua hari, sisa-sisa keluarga Ling benar-benar dimusnahkan. Keluarga dan kekuatan aristokrat yang melawan keluarga Ji juga dimusnahkan oleh Kaisar Kerajaan Azure Kingdom. Dalam dua hari ini, berita kedatangan Kepala Domain di Kerajaan Royal Azure menyebar ke seluruh Kerajaan Royal Azure. Seluruh orang Kerajaan Azure Kingdom tahu bahwa Kepala Domain yang terhormat sebenarnya adalah Tuan Muda dari keluar gaji, sampah yang pernah diejek oleh banyak orang. Untuk sesaat, seluruh Kerajaan terkejut. Ratusan juta orang terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar sebuah legenda dan mendiskusikannya tanpa henti. Tidak ada keraguan bahwa Kepala Domain baru, Ji Tianxing, akan menjadi topik diskusi untuk waktu yang lama. Malam itu, di Istana Kerajaan Royal Azure. Kaisar Kerajaan Azure Kingdom sedang duduk di meja di Imperial Study, menangani urusan resmi. Di atas meja, ada pembakar dupa yang mengeluarkan asap spiral, lampu batu permata, dan setumpuk tugu peringatan. Dalam beberapa hari terakhir, Kaisar Kerajaan-Kerajaan Azure telah melakukan banyak upaya untuk membasmi sisa-sisa keluarga Ling dan kekuatan-kekuatan yang melawan keluar gaji. Lagipula, kekuatan yang berani melawan keluar gaji semuanya adalah keluarga aristokrat dengan status tinggi di Royal Azure Kingdom. Dia tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk membalaskan dendam keluarga gaji dan melakukan pembersihan di dalam kerajaan. Tentu saja, ini akan merusak fondasi Kerajaan Royal Azure dan menyebabkan keresahan di dalam kerajaan untuk jangka waktu tertentu. Namun, Kaisar Kerajaan-Kerajaan Azure hanya bisa melakukannya. Kalau tidak, jika kepala domain secara pribadi membalas dendam, Royal Azure Kingdom akan berada dalam kekacauan selama lebih dari beberapa hari. Memikirkan hal ini, Kaisar Kerajaan Royal Azure mau tidak mau menggosok alisnya. Pada saat ini, seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian istana membuka pintu dan memasuki ruang belajar kerajaan. Keke menyapa ayah. Gadis cantik itu adalah Jike. Dia berjalan ke meja dan membungkuk ke Kaisar Kerajaan-Kerajaan Azure. Kaisar Kerajaan Azure Kingdom meletakkan tugu peringatan di tangannya dan tersenyum ramah. Dia menganggup dan berkata, Ke, bangun. Ini sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Bisnis apa yang Anda miliki dengan ayah Kekaisaran? Jike ragu-ragu sejenak sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Ayah Kekaisaran, apakah Anda menerima surat yang saya kirim dua bulan lalu? Surat itu, Kaisar Dinasti Azure kerajaan mengerutkan kening dan senyum di wajahnya memudar. Dia terdiam sesaat sebelum dia bertanya dengan suara rendah, Keke, kamu datang menemui ayah malam ini untuk menanyakan latar belakangmu, kan? Jike menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah Kekaisaran, di hati ke, kamu akan selalu menjadi ayah yang paling mencintaiku. Tapi sekarang kesudah dewasa, saya ingin tahu yang sebenarnya. Saya harap ayah bisa memberitahu ke, jike secara bertahap menerima identitasnya sebagai anggota suku Rakun Emas. Namun, dia masih perlu mengklarifikasi dengan Royal Azure Dinasti Emperor dan memverifikasi masalah ini secara menyeluruh sebelum dia merasa nyaman. Kaisar Royal Azure Dinasti sedikit menganggup dan menatapnya dengan tenang. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, Keke, hal yang kamu sebutkan di surat itu memang benar. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana Anda mengetahui masalah ini, karena Anda bertanya, saya akan memberitahu Anda. Tahun itu, Ayah Kekaisaran dan Permaisuri Ning pergi ke Kuil Guangling untuk membakar dupa dan berdoa agar surga memberkati Permaisuri Ning agar dia dapat melahirkan benih naga. Ketika mereka meninggalkan Kuil Guangling, seekor ikan koi besar tiba-tiba muncul di sungai di kaki gunung. Kaisar Dinasti Azure kerajaan menceritakan kejadian itu dari awal hingga akhir. Seluruh prosesnya persis sama dengan yang diketahui Jika. Setelah mendengarkan catatan Kaisar Dinasti Azure Royal, simpul di hati Jika akhirnya terlepas dan dia diam-diam menghela nafas lega. Pada saat ini, Kaisar Dinasti Azure Royal mengeluarkan Leontine emas gelap dari kantong penyimpanan di pinggangnya. Leontine itu hanya seukuran kuku dan penampilannya seperti kunci kecil yang halus. Itu dirangkai oleh rantai manik perak dan memancarkan aura misterius dan kuno. Kaisar Dinasti Azure kerajaan memegang Leontine emas di tangannya dan menyerahkannya kepada Jika. Ketika Ayah Kekaisaran menjemputmu tahun itu, Leontine ini melilit pergelangan tanganmu. Itu pasti semacam kenang-kenangan khusus dan itu pasti terkait dengan kelahiranmu. Sekarang setelah Anda mengetahui tentang kelahiran Anda dan apa yang terjadi pada tahun itu, jika Anda ingin menemukan orang tua kandung Anda, Anda dapat menggunakan ini sebagai petunjuk untuk menemukan mereka. Apakah Anda menemukan orang tua kandung Anda atau tidak, Ayah Kekaisaran akan selalu melihat Anda sebagai putrinya sendiri dan dinasti Royal Azure akan selalu menjadi rumah Anda. Mendengar nada berat dan tulus dari Royal Azure dinasti Emperor, hati Jika dipenuhi dengan kehangatan dan matanya samar-samar tertutup lapisan kabut. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan mengangguk. Dia menyimpan Leontine berbentuk kunci emas dan membungkuk, Terima kasih, Ayah Kekaisaran. Setelah itu, dia membungkuk kepada Kaisar dinasti Azure Royal dan meninggalkan ruang belajar. Pada pagi hari ketiga, Jitiansing meninggalkan kediaman Jidan membawa Jiang Chen dan para penjaga ke Istana Kekaisaran. Ketika dia tiba di gerbang Istana Kekaisaran, Kaisar dinasti Azure kerajaan yang telah menerima berita tersebut dengan tergesa-gesa memimpin pejabat sipil dan militer serta penjaga Kekaisaran ke gerbang Istana Kekaisaran untuk menyambutnya. Setelah semua orang memberikan penghormatan, mereka berkerumun di sekitar Jitiansing seperti bintang yang mengelilingi bulan dan memasuki Aula Besar Istana Kekaisaran. Jitiansing menjalankan wewenang dan tugas penguasa wilayah. Dia duduk di singgah sana Kaisar dan mendengarkan Kaisar dinasti Azure kerajaan dan pejabat enam departemen melaporkan keadaan negara. Setelah semua orang menyelesaikan laporan mereka, Jitiansing merenung sejenak dan mengeluarkan beberapa perintah untuk dilaksanakan oleh Kaisar dinasti Azure kerajaan. Tatanan ini berkaitan dengan perekonomian nasional dan hajat hidup orang banyak. Mereka memainkan peran yang menentukan dalam nasib dan masa depan dinasti Royal Azure. Kaisar Royal Azure dinasti adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Dia mengerti niat Jitiansing dan segera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jitiansing tinggal di Istana Kekaisaran selama setengah hari. Setelah berurusan dengan urusan negara dan urusan resmi, dia kemudian meninggalkan Istana Kekaisaran bersama Jike. Setelah itu, mereka berdua kembali ke kediaman Jik untuk menunggu Jikangkong menangani akibatnya. Kerajaan Royal Azure dinasti masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para bangsawan dan bangsawan masih gelisah dan gelisah. Orang-orang masih berbicara tanpa henti, tenggelam dalam kegembiraan atas kedatangan Tuan Teritorial. Tanpa sadar, enam hari telah berlalu dalam sekejap mata. Jikangkong akhirnya selesai berurusan dengan properti keluarga Jik dan menukarnya dengan sumber daya budidaya dan kekayaan. Sebagian besar orang di kediaman Jik diberhentikan olehnya. Hanya beberapa ratus orang yang setia dan dapat dipercaya yang tertinggal untuk mengikutinya ke kediaman penguasa teritorial. Di antara orang-orang ini, tidak hanya anggota keluarga dan keturunan keluarga Ji, tetapi juga pelayan, penjaga, dan pelayan setia keluarga Ji. Pada pagi hari ketujuh, penjaga dan penjaga upacara Ji Tian Xing berangkat. Dia memimpin Jikangkong dan beberapa ratus anggota keluarga Ji keluar dari dinasti Royal Azur dan bergegas ke kediaman penguasa teritorial di alam setelar kuno. 619 Ratusan burung terbang besar yang membawa hampir 400 orang berderap melintasi langit. Setelah seharian terbang, Ji Tian Xing dan yang lainnya kembali ke Manor Kepala Domain saat malam tiba. Ketika Ji Changkong dan ratusan anggota keluarga Ji melihat istana Kepala Domain di puncak gunung, mereka tercengang. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat membangun istana di atas gunung yang begitu tinggi. Ini tidak terbayangkan. Manor Kepala Domain mencakup area seluas 20 mil persegi. Ada deretan rumah dan istana yang megah. Itu seperti istana surga, kediaman para dewa. Ji Changkong harus mengakui bahwa lingkungan rumah Kepala Domain persis seperti yang dijelaskan oleh Ji Tian Xing. Itu seperti tempat tinggal para dewa yang tinggal dalam pengasingan. Setelah mereka memasuki Manor Kepala Domain, para penjaga dan pelayan sibuk selama setengah malam sebelum akhirnya mereka menetap. Ji Changkong tinggal sendirian di istana. Ada lebih dari selusin pelayan dan lebih dari 20 penjaga yang bertanggung jawab untuk melayani dan melindunginya. Ji Tian Xing meminta pengurus rumah dari rumah Kepala Domain untuk menjaga orang-orang yang bertanggung jawab, keturunan, para pelayan, dan penjaga keluar gaji. Manor Kepala Domain yang kosong segera menjadi hidup dengan lebih dari 100 orang yang tinggal di dalamnya. Ji Tian Xing tinggal di rumah Kepala Domain selama beberapa hari. Dia mengurus semuanya di Manor dan membuat pengaturan untuk anggota keluar gaji. Mulai sekarang, keluar gaji akan menetap di kediaman Kepala Domain. Mereka akan berkembang dan tumbuh lebih kuat. Ji Tian Xing menghabiskan tiga hari lagi untuk merawat luka ayahnya. Ji Tian Xing tidak akan bisa mengobati atau menyembuhkan luka tersembunyi di tubuh Ji Chang Kong di masa lalu. Tapi sekarang, dia tidak hanya memiliki kekuatan tahap asal langit, tetapi dia juga memiliki sumber daya yang melimpah dan semua jenis ramuan. Dia menghabiskan tiga hari tiga malam untuk mengobati luka ayahnya. Dia juga mengkonsumsi banyak sumber daya dan ramuan. Akhirnya, luka ayahnya sembuh total. Ketika semua luka Ji Chang Kong dihilangkan dan semua lukanya sembuh, seolah-olah dia menjadi sepuluh tahun lebih muda dalam semalam. Dia penuh semangat dan bersinar. Mulai sekarang, Ji Chang Kong tidak akan diganggu oleh luka-lukanya dan yayasan seni bela dirinya akan pulih dengan cepat. Manor Kepala Domain kaya akan energi spiritual dan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya. Jika Ji Chang Kong tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia tidak hanya dapat berkultivasi dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, kekuatannya juga akan meningkat dengan cepat. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu. Dalam dua minggu terakhir, Ji Tian Xin telah membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk rumah Kepala Domain. Jiang Chen dan seratus penjaga tetap tinggal untuk menjaga rumah Tuan Domain. Jiang Chen memimpin lima legiun garni sun dan bertanggung jawab atas keamanan Domain Tian Chen. Tentu saja, ketika Ji Tian Xin tidak berada di Manor Kepala Domain, Sekte Bantalan Langit adalah orang yang membuat semua keputusan di wilayah Bintang Surgawi. Jiang Chen juga harus mendengarkan perintah Sekte Bantalan Langit. Dengan itu, Ji Tian Xin merasa lega. Pada pagi hari ke-16, dia meninggalkan Manor Kepala Domain dengan 200 penjaga kehormatan, siap untuk kembali ke Provinsi Tengah. Ji Kedan Yaner mengikutinya kembali ke Zongsu. Pagi ini, Ji Tian Xin memimpin keluarga Ji, Jiang Chen memimpin seratus penjaga, dan Chu Tian Tian dan memimpin orang-orang dari Sekte Pilar Langit ke Manor Kepala Domain untuk mengirim Ji Tian Xin pergi. Meskipun Ji Tian Xin hanya berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temannya selama sekitar 10 hari kali ini, dia masih sangat bahagia. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Ji Chang Kong, Chu Tian Tian, dan yang lainnya sangat enggan berpisah dengannya. Namun, semua orang tahu bahwa Ji Tian Xin bukan lagi pemuda seperti dulu. Dia telah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, pangeran yang mulia, dan penguasa domain dari domain Tian Chen. Dia masih memiliki banyak hal penting untuk ditangani. Tidak ada yang memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi. Mereka melambaikan tangan padanya di alun-alun di luar istana Kepala Domain. Ji Tian Xin naik kereta kerajaan bersama Ji Ke dan Yan Air di bawah sambutan hangat orang banyak. Penjaga kehormatan memainkan musik, meninggalkan alun-alun, dan terbang ke langit. Mereka bergegas ke utara secepat kilat. Untuk bulan berikutnya, Ji Tian Xin dan yang lainnya bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan itu panjang dan membosankan. Ji Tian Xin mengambil kesempatan untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya secara diam-diam. Yan Air dan Ji Ke melakukan hal yang sama. Mereka bermeditasi di kereta kerajaan untuk meningkatkan kekuatan mereka secara diam-diam. Para penjaga kehormatan berkeliaran di kota dengan kemegahan dan kemegahan. Ji Tian Xin tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Musuh dan musuhnya tidak muncul lagi. Mereka tidak berani muncul untuk mencegat dan membunuhnya. Di permukaan, tampaknya setelah dia menjadi Tuan Domain, musuh-musuhnya takut akan identitas dan statusnya dan tidak berani berurusan dengannya. Namun, Ji Tian Xin tahu betul bahwa musuh dan musuhnya hanya menunggu waktu mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi. Terutama keluarga Duan Mu, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, tidak akan takut padanya, Tuan Domain kecil tanpa dasar. Ji Tian Xin memahami ini, rasa krisis yang kuat melekat di hatinya. Dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika dia memiliki lebih banyak kekuatan, dia dapat memenuhi syarat untuk bersaing dengan musuh yang kuat itu. Di Tenggara Benua Tengah, ada hutan luas dengan radius 100 ribu mil. Itu disebut hutan manggu. Di hutan tanpa batas, ada semua jenis bunga dan tumbuhan eksotis. Namun, ada juga serangga beracun, ular, semut, dan monster ganas yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak bahaya yang tidak diketahui dan makhluk beracun yang diam-diam bersembunyi di kedalaman hutan. Apalagi hutan diselimuti awan berkabut sepanjang tahun. Orang tidak bisa melihat situasi di dalam dan tidak berani masuk begitu saja. Jika tidak ada yang membimbing mereka, para prajurit yang dengan gegabuh memasuki hutan manggu kemungkinan besar akan mati tanpa mayat yang lengkap. Namun, di kedalaman hutan manggu, ada kota kayu hijau yang tersembunyi. Kota kuno dengan sejarah ribuan tahun ini memiliki ramuan dan ramuan paling banyak di Benua Tengah. Itu dikenal sebagai kota kehidupan yang legendaris. Selama ribuan tahun, jika orang-orang di Benua Tengah menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau menderita luka yang tidak dapat disembuhkan, pertama-tama mereka akan berpikir untuk pergi ke kota kehidupan untuk mencari pengobatan. Kota kayu hijau ini adalah wilayah keluarga Duanmu, salah satu dari tiga keluarga besar klan manusia. Keluarga Duanmu menguasai kota ini dan memiliki setengah dari tumbuhan dan obat mujarab di Benua Tengah. Oleh karena itu, mereka menguasai setengah dari bisnis jamu di pasar. Seratus mil di utara Greenwood City, ada gunung istana kuno dan megah di puncak gunung. Itu adalah kediaman keluarga Duanmu, yang disebut istana kayu hijau. Di istana, di ruang belajar kepala keluarga, Duanmu Huang, ada tiga pria parubaya yang bermartabat berbicara dengan serius. Pria parubaya yang duduk di kursi batu giok hijau mengenakan jubah bergaris berbintang dan mahkota biru persegi. Wajahnya kurus tapi tegas. Dia memiliki janggut di dagunya. Mata pria ini sedalam lautan bintang. Dia samar-samar memancarkan aura misterius dan luas. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual yang tak terlihat. Jelas, dia adalah seorang pembudidaya tahap pemurnian jiwa yang telah melampaui tahap asal langit. Pria ini adalah kepala keluarga Duanmu saat ini, Duanmu Huang, ayah dari Duanmu Yulong. Dua pria parubaya lainnya mengenakan jubah ungu. Mereka tinggi dan kuat dan memiliki aura yang bermartabat. 620. Ruang belajar yang sederhana dan elegan dipenuhi dengan suasana yang husyuk dan mematikan. Kepala keluarga, wajah Duanmu Huang sedingin es. Wajah kedua tetua itu juga sangat suram dan mata mereka dipenuhi kebencian. Pada saat ini, Penatua kedua berkata, Kakak, Yulong adalah putra Anda yang paling dicintai dan juga putra yang paling luar biasa dari generasi muda keluarga Duanmu kami. Sekarang Yulong dibunuh oleh bocah rendahan itu dan bahkan tulangnya tidak tersisa, kapan kita bisa membalas dendam? Penatua ketiga di samping juga mengangguk setuju dan berkata dengan suara rendah dengan kebencian, Kakak, keluarga Duanmu kita telah berdiri di negara pusat tinggi status kita. Bahkan Kaisar Pengadilan Kekaisaran tidak akan berani membunuh putra keluarga Duanmu kita. Sekarang, semua orang di dunia melihat kita. Jika kita tidak membalas dendam, kemana perginya wajah keluarga Duanmu kita? Kedua tetua dipenuhi dengan kebencian dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Duanmu Huang berkata tanpa ekspresi, Yulong adalah putraku, bagaimana mungkin aku tidak patah hati saat dia terbunuh? Saya ingin menangkap Jitian Sing lebih dari Anda, memotongnya menjadi beberapa bagian dan menyiksa jiwanya selama seratus tahun. Namun, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Saya tidak bisa membiarkan keluarga kami ditekan dan dalam bahaya karena kebencian sesaat. Bahwa Jitian Sing telah menjadi penguasa wilayah Tianchen dan sekarang membawa dekrit pengadilan Kekaisaran dan segel emas penguasa wilayah, memimpin penjaga kehormatan ke wilayah Tianchen. Dia adalah penguasa wilayah Tianchen yang ditunjuk oleh pengadilan Kekaisaran. Jika kita membunuhnya sekarang, semua orang di dunia akan tahu bahwa keluarga Duanmu kita yang melakukannya. Membunuh pejabat tinggi, penguasa wilayah yang ditunjuk oleh pengadilan Kekaisaran adalah kejahatan yang mendekati hukuman mati karena pengkhianatan. Mendengar kata-kata Duanmu Huang, kedua tetua itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak rela. Kaka, Jitian Sing itu hanyalah orang biasa seperti semut. Bahkan jika dia menjadi putra Kaisar dan tuan wilayah Tianchen, dia tidak memiliki dasar. Bahkan jika kami membunuhnya, kami akan membalas dendam untuk Yulong dan itu akan dibenarkan. Pengadilan Kekaisaran tidak akan mempersulit keluarga Duanmu kita, bukan. Dalam ribuan tahun ini, kami telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya ke Istana Kekaisaran. Sudut mulut Duanmu Huang berkedut, memperlihatkan seringai main-main. Itu benar, Jitian Sing memang orang biasa seperti semut, tapi siapa bilang dia tidak memiliki latar belakang dan fondasi yang kuat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah Anda masih tidak mengerti? Pendukung dan latar belakang terbesarnya adalah pengadilan Kekaisaran. Kedua tetua itu tercengang dan bertanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Bocah itu hanyalah orang biasa. Bahkan jika bakat seni bela dirinya luar biasa, tidak mungkin dia dilindungi oleh pengadilan Kekaisaran. Duanmu Huang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda percaya atau tidak, ini adalah hasil penyelidikan dan spekulasi saya yang berulang kali. Meskipun saya tidak tahu alasan pastinya, ini memang benar. Kalau tidak, jika dia mengalahkan Tianzi di depan semua orang dan menjadikan Tianzi bahan tertawaan, apakah dia masih aman? Jika bukan karena pengadilan Kekaisaran sangat memikirkannya, bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang remaja seperti dia menjadi penguasa wilayah Tianchen? Wajah kedua tetua berubah seketika. Mereka berdua marah dan cemas. Mereka dengan cepat bertanya, kakak, apa yang harus kita lakukan? Dengan pengadilan Kekaisaran melindunginya, apakah kita tidak akan membalaskan dendam Yulong? Duanmu Huang mengerutkan kening dan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam darah yang begitu dalam? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tidak peduli apa, kita harus membuat Jitiansing membayar dengan darahnya. Saya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian dan membiarkannya menderita semua rasa sakit dan siksaan di dunia. Inilah satu-satunya cara untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Pada titik ini, nada suara Duanmu Huang dipenuhi dengan kebencian. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Ketika Jitiansing meninggalkan wilayah Tianchen dan kembali ke wilayah tengah, Anda dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Anda harus merencanakan masalah ini secara menyeluruh. Anda harus membunuhnya dalam satu serangan, dan Anda tidak boleh membocorkan informasi sedikitpun. Meskipun saya hanya perlu satu gerakan untuk membunuhnya, pengadilan kekaisaran pasti akan membunuhnya. Tapi rubah tua itu, Kaisar, pasti akan mengawasiku, jadi aku hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada kalian. Kedua tetua itu buru-buru menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukannya dengan sempurna. Kakak, jangan khawatir. Serahkan pada kami. Duanmu huang menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebulan berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Jitiansing dan yang lainnya kembali ke Central Region City. Penjaga kehormatan yang agung mendarat di luar gerbang kota. Dengan aura yang mulia dan bermartabat, mereka melewati gerbang kota dan memasuki kota. Jitiansing, Jike dan Yaner sudah selesai berkultivasi. Mereka sedang duduk di kereta kerajaan dan melihat pemandangan di kota. Sudah lebih dari tiga bulan sejak Jitiansing meninggalkan Central Region City dan kembali hari ini. Adegan di kota tidak banyak berubah. Itu ramai dan hidup seperti biasa. Ketika penjaga kehormatan melewati jalan yang lurus dan lebar, rakyat jelata dan seniman bela diri di sepanjang jalan menyingkir dan mundur ke pinggir jalan untuk melihat dan berdiskusi. Berita tentang Jitiansing kesituan wilayah Tianchen telah lama menyebar ke seluruh wilayah tengah. Rakyat jelata dari Central Region City juga telah mendiskusikannya dengan antusias selama lebih dari sebulan. Ketika rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya melihat penjaga kehormatan, mereka dengan cepat menyadari bahwa itu adalah penjaga kehormatannya. Segera, rakyat jelata dan seniman bela diri di kedua sisi jalan mulai saling berbisik. Cepat lihat, ada kaisar lain yang kembali dari patrolinya. Barisan yang sangat besar. Aku tahu, ini penjaga kehormatan kaisar Jitiansing. Dia baru saja menjadi penguasa wilayah Tianchen dan dia kembali ke kota wilayah tengah begitu cepat. Haha, aku akhirnya melihat Jitiansing, jenius tak tertandingi yang legendaris dengan mataku sendiri. Dia adalah jenius nomor satu umat manusia kita, putra kaisar yang paling mengerikan. Sejak dia mengalahkan putra surga 4 bulan lalu, ada berita tentang dia selama beberapa bulan terakhir. Dia telah menciptakan beberapa keajaiban berturut-turut. Dikatakan bahwa kaisar Tiansing baru berusia 18 tahun dan dia telah menjadi seorang penguasa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat jelata di kedua sisi jalan berasal dari ras manusia, ras iblis, dan ras air. Rakyat jelata dari ras iblis dan ras air kebanyakan berseru dan berdiskusi. Orang-orang biasa dari klan manusia semuanya terlihat sangat bangga dan bersemangat. Bahkan ada banyak seniman bela diri muda yang mengagumi Jitiansing yang bersorak dan berteriak. Mereka membungkuk dan memberi hormat kepada kereta kerajaan. Di wilayah tengah, rakyat jelata umat manusia telah lama mengenalinya sebagai jenius nomor satu umat manusia. Mereka menganggapnya sebagai jenius tak tertandingi yang paling mengerikan dan merasa bangga padanya. Banyak orang masih menantikan saat Jitiansing akan tumbuh dan menjadi jenius tak tertandingi dari ras air dan ras iblis. Saat itu, itu akan menjadi momen terindahnya. Dia pasti akan memenangkan kemuliaan bagi umat manusia dan memandang rendah benua Tiansuan. Di antara kerumunan di jalan, ada seorang manusia mengenakan jubah hitam dan jubah yang menutupi wajahnya. Orang ini tidak bersemangat seperti yang lain, tapi dia menatap penjaga kehormatan dengan dingin. Matanya melonjak dengan kebencian dan niat membunuh.